Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update mengenai keadaan market crypto. Kita bisa lihat untuk hari ini memang market crypto sedikit mengalami penguatan ya. Ada sedikit penguatan, ada sedikit kenaikan. Karena apa? Nanti kita akan bahas alasannya mungkin karena adanya FOMC meeting. Kita juga akan bahas hasil dari FOMC meeting yang sempat kita bahas dalam 1 atau 2 video terakhir gitu ya. Jadi kita akan bahas liatnya dan dampaknya ke depan kira-kira bagaimana ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka update seperti ini, jangan lupa untuk share videonya. Like ataupun subscribe, kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan seperti biasa ya. Kita lihat memang market crypto mengalami penguatan sekitar 1,8%. Walaupun ini sebenarnya sudah ada sedikit penurunan ya, sekitar berapa persen nih. Nanti kita lihat secara analisa teknikalnya. Tapi overall untuk hari ini memang cukup hijau. Kita lihat untuk altcoin-altcoin banyak yang lumayan ada rebound lah, ada kenaikan. Kita lihat apakah nanti kenaikan ini bisa bertahan ya untuk Bitcoin maupun untuk altcoin-altcoin lainnya. Kita bisa lihat untuk sekarang Zilliqa kembali lagi mengalami kenaikan yang 21%, signifikan. Ada anchor protocol dengan tokenomics yang baru juga naik 17%, 16,5% ya. Ada Ethereum Classic, Axie, Loopring, dan lain-lainnya ya. Yang mengalami kenaikan cukup lumayan sekitar belasan persen. Kita lihat juga untuk penurunan apakah ada. Sebenarnya ada penurunannya ya, tapi tidak terlalu signifikan. Ini hanya kurang dari 1% kita. Ada Terra Luna, Glimmer, GoCoin, dan lain-lain. Untuk Viren Grid Index sendiri kita di level 27. Jadi memang kalau secara sentimen, walaupun secara harga naik, tapi sentimen ini belum membaik gitu ya. Kita masih di zona ketakutan. Nah mungkin kita akan bahas dulu hasil dari FOMC ya, FOMC Meeting. Apa sih hasilnya? A full recap of the Fed rate hike and big market rally gitu. Jadi ini adalah kesimpulannya gitu ya. Kita bisa baca di sini. Gimana hasilnya adalah Federal Reserve raised rates by 50 basis point. Atau naik sekitar 0,5%. Dan ini memang sesuai dengan ekspektasi yang sempat kita bahas di video yang ini nih. Ananisa Market Crypto Menjelang FOMC gitu ya. Dimana kita ada bahas kalau misalnya The Fed naikin sekitar 50 basis point. Karena itu adalah ekspektasinya mungkin market akan mengalami rally gitu ya. Ada kenaikan dan memang ini terjadi karena sesuai ekspektasi dan harganya sudah price in. Atau bisa dibilang menyesuaikan ekspektasi dari market gitu ya. Kita lihat dari sini. Tapi yang pentingnya sebenarnya bukan hanya di 50 basis point ini. Yang kita sempat bahas juga. Yang pentingnya adalah pengumuman dari si Jerome Powell juga. Kira-kira arahnya itu dia lebih ke arah hawkish atau dovish gitu. Intinya dia lebih optimis atau dia lebih pesimis terhadap keadaan ekonomi di Amerika gitu ya. Kita baca lagi di sini. But it was chairman Jerome Powell comments that sparked a sharp rally in stocks gitu. Ini karena kita bahas tentang saham ya. And Powell said that the Fed wasn't considering raising rates by 75 basis point. Jadi intinya si Jerome Powell ini mungkin dia mengambil sisi yang lebih sedikit optimis ya. Atau lebih sedikit dovish dengan keadaan ekonomi Amerika. Walaupun memang kita lihat secara inflasi cukup tinggi ya. Dan dia ada bahas dimana dia ini gak consider bahwa akan naikin 75 basis point. Nah ini sangat penting nih statement dari Powell said that the Fed wasn't considering raising rates by 75 basis point. Atau tidak consider. Artinya adalah dia melihat untuk keadaan ekonomi sekarang ini masih bisa dikontrol ya. Karena kalau misalnya dia naikin interest rates lebih dari 50 basis point. Bisa dibilang mungkin pressure dari ekonomi sekarang secara makro ini kurang begitu bisa dikontrol. Makanya dia harus naikin suku bunga lah bisa dibilang. Dan karena dia bilang dia gak consider ini jadi mungkin bisa dibilang masih bisa dikontrol untuk saat ini. Lalu ini kita lihat lagi disini Gary Cohn. Gary Cohn ini siapa? Gary Cohn adalah former Goldman Sachs president gitu. Jadi ketuanya Goldman Sachs pasti teman-teman sudah tahu juga ya. Cukup besar perusahaannya. Powell gave the market the policy transparency and it wanted. Jadi intinya adalah ya sebelum FOMC sebenarnya si Powell kan sempat membuat pengumuman ya. Ini si Jerome Powell gitu ya. Dan memang dia ada bahas dia mungkin akan naikin sekitar 50 basis point dan sudah kasih pendapatnya dia juga gitu. Dan memang ini transparansi. Jadi ini membuat market ini dampaknya cukup positif terhadap market. Walaupun kita harus perhatikan juga ke depannya bagaimana gitu ya. Dia bilang dari si Gary Cohn, he added that he believed Powell laid the roadmap for two more 50 basis point. Atau mungkin masih selama beberapa bulan ke depan atau ada dua kali lagi kenaikan suku bunga sekitar 50 basis point. Dan sebenarnya 50 basis point ini bukan berarti positif juga ya. 50 basis point ini besar gitu ya. Tapi mungkin dari secara ekonomi sekarang ya 50 basis point ini adalah the best skenario untuk saat ini. Nah lalu apa yang harus kita perhatikan ke depannya beberapa hal yaitu adalah FOMC sudah selesai ya untuk di bulan Mei. Tapi akan ada lagi FOMC di bulan Juni itu di tanggal 14 sampai 15 Juni. Jadi ini akan bergantung lagi karena biasanya setiap FOMC ini market akan lebih volatile tergantung dengan ekspektasi juga. Tapi bukan hanya itu juga kita harus memperhatikan pengumuman dari CPI atau inflasi juga gitu ya. Karena inflasi sekarang ini menjadi banyak orang yang memperhatikan lah consumer price indexnya gitu ya inflasi di Amerika. Dan sebelumnya kita tahu di inflasi di bulan Maret 2022 ini paling tinggi gitu ya sekitar 8,5% dan ini membuat negatif cukup negatif untuk di market sendiri gitu ya. Nah yang kita harus perhatikan adalah release date untuk inflasi di April 2022 dengan mungkin skenario kita ekspektasi kita adalah di bawah bulan Maret. Jadi kalau bisa di bawah inflasi bulan Maret sekitar di bawah 8,5% gitu ya. Nanti kita akan membahas lebih detail lagi tapi ini release date ini di Mei 11 Mei 2022 atau mungkin minggu depan gitu ya. Jadi ini tetap harus diperhatikan juga ya. Jadi kira-kira itu untuk FOMC dan inflasi. Nextnya kita bahas nah ini ada berita juga breaking news gitu ya dari Blockworks. Binance to invest 500 million atau 500 juta dolar bersama dengan Elon Musk gitu. Ini sempat kita bahas juga di mana Elon Musk ini kan membeli Twitter gitu ya. Lalu sekarang ini beberapa investor juga ikut membeli Twitter juga lah membantu si Elon Musk. Kita lihat dari sini investornya. Full list of investors that have committed to invest in Twitter. Begini di sini ya. Jadi yang ikut kita lihat dari sini. Kita zoom sedikit. Nah ini teman-teman bisa perhatikan banyak sekali ya. Bukan hanya dari Binance tapi ada beberapa lagi gitu ya. Ini banyak kan venture capital gitu ya. Kita perhatikan kalau yang untuk crypto sendiri kita bisa perhatikan. Ini dari Blockworks juga. Crypto friendly companies investing in Twitter gitu. Karena komunitas crypto di Twitter ini bisa dibilang cukup besar juga. Bahkan ada judukan yang namanya crypto Twitter gitu ya. Dan kita lihat ini beberapa crypto friendly companies atau perusahaan crypto seperti Binance yang invest 500 juta. Kita lihat ada Fidelity ya. Di sini juga ada Fidelity mana ya. Di sini nih Fidelity Management and Research Company. Dia invest sekitar 316 juta. Lalu ada Sequoia Capital juga. Ini invest 800 juta gitu. Jadi ya kita lihat memang crypto juga mulai masuk ke dalam Twitter juga. Kalau kita lihat juga perkembangannya. Nah ini mungkin teman-teman bisa request juga altcoin-altcoin. Karena kita sudah lama nggak membahas crypto-crypto lain. Jadi teman-teman bisa request juga di kolom komentar gitu ya. Pada saat market ini lagi sedikit ada bounce gitu ya. Lalu nextnya ini juga cukup besar sebenarnya. Nah ini kita lihat dari sini. Gucci to accept crypto in leap for luxury industry gitu ya. Gucci salah satu fashion wear ternama di dunia ya. Dia sudah akan menerima payment di dalam crypto gitu ya. Di sini dia bahas bahwa dia akan start 5 toko ya. 5 toko di bulan ini. Di bulan Mei ini akan mulai accepting crypto. Khususnya ini untuk di Amerika. Lebih detailnya lagi ya. Gucci is taping into the crypto crowd. The brand will accept cryptocurrency payments in some United States store. Atau di toko-toko Amerika at the end of this month gitu ya. Sekitar 5 toko dulu dia mulainya. Nanti akan bertambah selama berjalanan waktu. Kalau sudah lebih sukses lah. Lebih banyak orang yang mau memakai gitu ya. Bagaimana caranya? In-store crypto payments gitu ya. Jadi ini pada saat di toko. Kalau untuk membeli barang dari Gucci ya. Will be made with a link sent via email. Jadi akan dikirim pakai email. Lalu nanti akan ada QR code. Dan membuat user-nya ini bisa scan pakai QR code. Yang terkoneksi oleh crypto wallet-nya mereka. Kira-kira seperti itu cara menggunakan crypto payments-nya dari Gucci. Nah crypto apa yang akan diterima sebagai payment? Kita lihat dari sini ya. Ini kita ganti biar gampang dibaca ya. Gucci will accept payments in more than 10 currency. Maksudnya 10 digital currency ya sebenarnya ya. Ada bitcoin, bitcoin cash, ethereum, wrap bitcoin, litecoin. Ada shiba inu juga. Lalu ada 5 stablecoin. Lalu terakhir ini ada dogecoin gitu ya. Jadi sebenarnya bisa perhatikan. Hebatnya dogecoin sama shiba inu dengan ada berita ini. Sebenarnya belum pump ya. Belum ada kenaikan ya. Jadi itu. Lalu kita perhatikan juga untuk ini berita terakhir. Oh ini lebih ke analisa teknikal. Dimana kita bisa lihat dari secara relative strength index atau RSI-nya ini break out ya. Di dalam time frame daily ya. Ini dari si Matthew Highland. Kita akan langsung masuk aja ke dalam analisa teknikalnya juga. Tetap kembali teman-teman. Disclaimer on and do your own research. Kita akan lihat keadaan bitcoin sekarang. Nah kita lihat ya. Kemarin sempat pump. Abis FOMC dan sekarang ini mengalami penurunan lagi nih. Baru beberapa jam ya. Nah ini penurunan sekitar 2,2%. Nanti kita lihat dulu. Apakah ini adalah hanya sekitar re-reve rally. Terus kita langsung dump lagi atau bagaimana gitu ya. Kita coba analisa. Kita lihat dalam time frame 4 jam aja. Nah kalau kita perhatikan sekarang. Lanjutin dari video kemarin. Video kemarin kita memang sempat bilang dia membentuk double bottom ya. Double bottom lalu dia break out. Dan memang kalau kita lihat dari target double bottom yang sendiri ya. Kira-kira secara rough estimation ya. Secara kasarnya ya. Ini dari neckline-nya dia. Lalu dia break out disini. Ya lalu kita lihat bitcoin ini sampai memang ke area sekitar level. Kita punya Fibo 0,5. Level 0,5 gitu ya. Ini di sekitar level 40 ribuan. 40 ribuan. Walaupun target disini sekitar 40 ribu 100 ya. Lalu persis dia kena disini ada resistance. Lalu sekarang ini bitcoin kembali lagi mengalami penurunan ke level 38 ribu 800. Sebenarnya kalau untuk kita perhatikan level sekarang. Level sekarang ini masih bisa dibilang masih level menarik sih gitu ya. Untuk kalau teman-teman misalnya mau membeli bitcoin. Walaupun secara resiko juga masih cukup tinggi dengan keadaan ekonomi sekarang. Dan ini sebenarnya belum mengkonfirmasi apa-apa gitu ya. Kita masih membutuhkan lebih kuat untuk melihat apakah bitcoin. Benar-benar atau market crypto bisa rebound ya. Dan kalau sekarang memang ini bisa dibilang di level supportnya ya. Kita bisa lihat dari sini. Mana ya. Kita mebrushnya. Di sini level supportnya sempat menjadi resistance. Dan ini bisa dibilang mungkin dia ada potensi rebound di sini ya. Di sekitar level 38 ribu 800 ataupun 39 ribu. Jadi ini untuk analisa sekarang. Yang kita butuhkan adalah ini bagus. Di mana dia sedikit bisa dibilang retest ya. Tapi yang kita harus lihat adalah apakah dia akan terus menurun atau enggak gitu. Hopefully sebenarnya enggak. Sebenarnya kalau kita lihat bitcoin masih bisa di atas level 38 ribu 500an. Ini masih menjadi indikasi positif gitu ya. Karena ini kita sempat pump. Naik. Lalu ini kita turun. Nah hopefully ini adalah retest aja ke dalam supportnya. Untuk kita melanjutkan kenaikan lagi di sini. Dan target memang kita lihat ini. Semoga bitcoin bisa breakout dari 40 ribu dan mungkin bisa tes ke sekitar level 40 ribu 700. Walaupun bahkan kalau misalnya bitcoin ke level 40 ribu 700 belum menjadi jaminan. Di mana apakah kita akan melanjutkan uptrend kita gitu ya. Masih bisa dia naik sini. Menemukan resistance di sekitar level golden ratio yang kita sempat buat ya. 0,618. Lalu kembali lagi mengalami penurunan ya. Jadi ini worst case skenario-nya. Tapi kita lihat untuk sekarang dia mungkin masih ada potensi rebound sementara gitu ya. Dan sekarang lagi di posisi level support. Jadi itu. Kalau kita lihat di time frame daily juga. Kalau kita lihat di time frame daily ya. Ini kita dilihat dulu beberapa coretannya. Jadi lebih jelas ya. Nah kalau kita lihat dari sini di time frame daily. Kita bisa perhatikan memang sekarang ini bisa dilihat bitcoin di dalam resistance-nya juga sih ya. Di sekitar level exponential moving average 20-nya. Ini yang warna orange gitu ya. Kalau kita perhatikan. Jadi mungkin dia akan ada sedikit koreksi. Tapi koreksinya semoga dia masih bisa bertahan di level support sekarang gitu ya. Dan nextnya target kita sebenarnya dia untuk ke dalam exponential moving average 50-nya. Yaitu di sekitar level 40 ribu 700. Apakah kita optimis dia bisa sampai sini? Sebenarnya belum terlalu gitu ya. Tapi kalau dia naik sini. Ini menjadi salah satu indikasi. Mungkin bitcoin akan ada penguatan. Jadi itu untuk bitcoin. Lalu kita bisa perhatikan juga untuk ethereum bagaimana ya. Kita update sedikit untuk ethereum. Ethereum sama. Kita bisa lihat ya. Di mana dia kita lihat di time frame 4 jam ya deh. Nah kita di time frame 4 jam. Di mana ini adalah level support-nya juga di sini. Di sekitar level 2874 ya. Ini level support-nya. Dan kita bisa lihat di mana dia breakout. Breakout di sini sama bitcoin. Menemukan level resistance-nya dia di sekitar 2950 ataupun di 2926. Dan sekarang mengalami penurunan. Ya jadi bisa dibilang ini masih di posisi re-test juga. Hampir sama dengan bitcoin. Bahkan ini di posisi exponential moving average 20 dan 50 di time frame 4 jam. Jadi menemukan level support. Yang kita butuhkan adalah di sini dia bisa bertahan. Dan mungkin bisa slowly untuk kembali naik lagi. Atau bahkan menyentuh level 3000 gitu. Menyentuh level 3000. Kalau kita lihat bitcoin naik. Seharusnya ethereum juga akan mengalami penguatan. Jadi kira-kira itu untuk analisa sekarang. Di mana sekarang rata-rata market crypto ada penurunan secara short term. Yang kita harus perhatikan adalah apakah support-nya bisa bertahan atau tidak. Untuk sekarang sih masih kelihatan bertahan ya. Jadi kira-kira itu. Untuk video hari ini. Kalau teman-teman suka video ini. Jangan lupa untuk share videonya. Like ataupun subscribe. Dan sekali lagi. Thank you semua for watching. Bye bye. Terima kasih.